Kondisi anak Amelia makin membaik. Ana adalah anak perempuan berusia 9 tahun yang lumpuh sebagian karena jadi korban ulah jahil teman sekelasnya. Rabu siang, Ana sudah dapat menggerakkan sebagian tubuhnya dengan lebih leluasa. Perkembangan berproses setelah Ana dirawat di rumah sakit umum daerah kota Semarang sejak awal pekan ini. Periksaan, terus apa itu? Apa itu? Ya, buat terapi. Terapi lima kali di sini. Berapa lima hari nanti kalau ada perkembangan, buat jalan. Ana alami spinal cord injury trauma atau saraf terjepit di bagian tulang belakang. Penanganan salah satunya dengan fisioterapi. Kalau untuk kakinya tadi untuk jalan mungkin satu bulan bisa ya, sudah bisa. Tapi kalau yang tangan tadi karena sudah kandung atrofi, ini butuh waktu mungkin kita evaluasi nanti sebulan, dua bulan, tiga bulan nanti. Ana Amelia dirujuk di RSUD atas bantuan pemkot Semarang. Seluruh biaya perawatan juga ditanggung pemerintah kota. Peristiwa ini berawal 31 Maret lalu. Saat Ana hendak duduk, tiga teman sekelasnya usil menggeser bangku. Ana pun jatuh terduduk. Tiga hari berselang, siswi kelas tiga, SDN tiga mangkang wetan Semarang ini mulai keluhkan pusing dan nyeri, terutama di badan bagian kanan. Sejak saat itu, sebagian besar tubuh Ana Amelia tidak bisa digerakkan. Safirul Hanif melaporkan untuk NET.